Intro Tinggal menunggu memintung Karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi Harus saya jaga dalam rangka transisi Dan saya menghormati Presiden Jokowi Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi Juga memunggu karena menyangkut politik Strategi politiknya dari Partai Pengusung Melalui TPN Itu harus disiplin begitu Tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi Yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye Presiden itu boleh lho memihak Boleh Tapi yang paling penting kampanye tidak boleh menggunakan Fasilitas negara Boleh Kita ini bukan pejabat publik sekaligus pejabat politik Bisa kita tidak boleh, pejabat politik tidak boleh Menteri juga boleh Kalau benar ada upaya untuk mengkonsolidasikan kesadaran bersama dari para sebagian kabinet ya Mungkin 10 atau 15 yang mungkin muncul Yang hari-hari ini banyak diperbincangkan akan mundur Tapi Pak Mahfud itu lagi menggalang hampir 12 orang lebih yang masih memiliki kesamaan pandangan Untuk ketiga Pak Mahfud mundur mereka ingin sama-sama Sehingga ada goncangan Kalau itu sampai terjadi berarti bisa saja keosik Itu ledakan gitu Akan ada goncangan besar Berarti kita menghindari penghidupnya Dilaksanakan secara baik Masih goncangan itu terjadi di sentrum kekelas Karena hampir para menteri itu diduga ya Hampir terlihat jelas diduga Bahkan mungkin terlihat Kemudian mundur secara berjamaat Sebagai bentuk protes moral Karena terlalu jauh Cawai-cawai politik kekuasaan Jokowi ini Kalau andai Jokowi berada pada posisi komentnya Sehingga menggerakkan kawan-kawan di kabinet mungkin yang sama sevisi Dengan PDIP, dengan Ganjar Kemudian mereka dalam tanda titik Melakukan upaya politik pembangkangan Pemunduran paham ini Terkait dengan beberapa data Yang dipegang Saya ini mundur ini agak bebas Membuka data di luar kubil Nah data itu yang kita kejar Data apa? Data menyangkut kasus-kasus yang diduga melibatkan anak kusien Cara mungkin korupsi Mungkin juga ada skandal-skandal yang melibatkan Toko-toko menti di lingkaran selanjutnya Ada tarik menarik ini Antara ketegangan Menkopol Hukam dan Presiden Jokowi Semacam saling menunggu siapa yang lebih diusir Apakah ini kita tunggu saja Buat kuatan kalkulasi politik yang mereka milik Terkait dengan kasus 349 triliun Seolah-olah Pak Jokowi juga mungkin sudah memegang kartu As dari kelompok PDIB Sehingga kalau mungkin ya Ini kalau saling menyandar Ini juga kalau Anda mundur Anda Beberkan masalah-masalah yang berkaitan Atau mengancam kekuasaan saya Saya juga pegang Jadi mundur secara moral Membeberkan secara terbuka Apa-apa saja Misteri dari gelapnya kekuasaan Jokowi Anda jangan keluar dengan tangan kosong Karena jutaan rakyat menunggu Anda Untuk berbagi informasi Tentang apa saja sebenarnya Yang terjadi dalam Persoalan-persoalan misteri kekuasaan Jokowi Apabila Pak Poh Gibrani itu kalah Semua ini masuk penjara Iya kan Jadi kehatian-hatian ini menarik Dan tinggal bagaimana kartu-kartu Dan itu ancaman yang sangat ditakuti oleh Jokowi Apalagi salah satu negeri kan secara terbuka Jokowi meminjam suara yang umum Dan kita masih saja menciptakan Jokowi Untuk menggagalkan pemilik Dan kemudian Dekritkan Dimana situasi itu dipakai Untuk dimanfaatkan Karena kalau sampai Jokowi Bermain politik gila seperti itu Maka kita akan memasuki Satu fenomena traumatik sejarah Yang pernah terjadi pada Anam Lima Dimana kalau kemungkinan juga PDIP bermain tarik ulu Tidak terlalu cepat menarik kabinet Sehingga tidak membuat ruang kepada Jokowi Juga untuk mempercepatkan Tidak ada Dukungan dari faktor Jokowi Karena hampir media-media asli Baik di Eropa, di Amerika Hampir seragam Menstigmatkan Jokowi Tidak muncul sebagai politik dinasti Pegang oleh pemakku Dinantikan oleh publik Bagaimana cara dia membuka ini Tanpa ada perusahaan Mundur Kompetisi persisnya Dia akan jangan serangkan Hanya gosip saja Dia akan Reputasinya akan jatuh Karena sekarang ini publik lagi sensitif Menunggu situs keucapan pemakku Dan cara yang dilakukan Gila Bisa saja juga di bagian dari Alahan presiden Jokowi Sehingga Keresang di antara mereka Jokowi juga mungkin berkep Agar lebih cepat Lebih bagus Memahas Menurut dari Jabatan Jokowi Nah Kesantunan palsu itu hanya topeng saja Gaya itu hanya topeng paste Dari perilaku politik Pinocchio Silik Jua Tulu dengan kebohongan Mengatakan Kembalikan dia ke Paku Sampai Demokrasi Masih banyak juta ranah muda Kalau saya mau terlibat dukung Anda saya yang benar Dukung Prabowo Kalian rakyat mau apa Ini terserah disana sikap alugansi Memang benar tidak ada undang-undang Yang membatasi Dan pada hari ini saya umumkan Kalau saya melakukan seperti itu Keberpihakan Rakyat mau apa Ini dia menantang saja Tidak etis seperti ini Jadi Sangat merobel hati Sangat membuat terluka perasaan publik Ya Praktik kekuasaan yang curang dalam berdekaan Sudah dilakukan oleh Jokowi Selama hampir setahun lebih Dalam rata penyiapan Anaknya masuk ke gelanggaan demokrasi Menangkan Ibran dan Prabowo Bapak cuti aja dari sekarang Lepas seluruh pas pampres Seluruh fasilitas Nah ini semua spekulasi Menjadi lihat Ya ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one Bersama saya Alfa Mandalika Mahfud MD Cawapres pasangan capres Ganjar Pranowo Secara mengejutkan Pekan ini mengaku Pasti akan mundur dari kursi menteri Tinggal menunggu mementumnya saja Kepastian mundurnya Menko Polukam ini Seolah menyambut suara publik sebelumnya Yang mendesak agar beberapa menteri utama Presiden Jokowi mundur Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Dan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Adi Mulyono Publik berharap mundurnya para menteri utama Jokowi ini Membuat Presiden berhenti cawe-cawe Dan mau menjamin pemilu 2024 Bebas dari kecurangan Pertanyaan publik adalah Jika Mahfud MD mundur Akankah menteri lain akan ikut menggembosi Jokowi Mundur dari istana Dan jika menteri-menteri yang utama mundur Apakah posisi politik Jokowi akan hancur dan mundur teratur Nah seperti Presiden Soeharto yang ditinggalkan menterinya Tanpa perlu dimaksudkan Nah untuk mengetahui analisa-analisa apa saja Tentang terkait isu dari menteri-menteri Jokowi yang ingin mundur Langsung saja kita akan mengobrol dengan kritikus politik Yang pernah mendatangi Menkopol Hukam Mahfud MD Bersama anggota Petisi 100 Yang meminta pemakzulan Presiden Jokowi Yaitu Faizal Asegaf Yang sudah bergabung bersama Newsmaker kali ini Terima kasih Selamat sore Bang Faizal Baik-baik Bang Faizal Terima kasih atas waktunya Bang Faizal Untuk bergabung di Newsmaker kali ini Bang Faizal Langsung saja nih Setelah beberapa kali capres Ganjar Pranowo Menyarankan cawapresnya Mahfud MD Mundur dari kabinet Maka pekan ini Awak media sempat menduga Mahfud MD Akan mengumumkan Pengunduran dirinya Saat live di Youtube Tapi ternyata belum Masih menunggu momentum nih Katanya Bang Nah sebagai Newsmaker Yang mendesak pemakzulan Presiden Jokowi Menurut Bang Faizal Apakah sudah betul Strategi Mahfud MD Wait and see dulu nih Bang Atau justru seharusnya Langsung mundur saja Kemarin saat live di Youtube Bang Silahkan Bang Faizal Ada tarik menarik ini Antara ketegangan Menkopol hukam Dan Presiden Jokowi Sehingga saling berkalkulasi Kalau meminjam istilah saya tuh Ini Semacam saling Menunggu siapa yang lebih Diusir duluan Apakah Mahfud MD Atau Jokowi Sehingga terasa disana ada Suasana konsolidasi Benturan yang serius Kalau dilihat dari sisi Komunikasi politik Dari kedua pihak Ini kita tunggu saja Kuat-kuatan Kalkulasi politik Yang mereka miliki kan Oke Bang Faizal Oke Bang Faizal Yang menarik dari statement Dari Pak Mahfud adalah Siap mundur Tapi tunggu momentum Apakah mungkin Mahfud menunggu Di reshuffle Jokowi Atau Playing victim Di kiri kiri Jokowi Atau Sengaja Mengelur-mulur waktu Menjandra presiden Secara politik Seakan bola di tangan presiden Dan Mahfud siap Smash Kapanpun Presiden Jokowi Berarti apa Bang Faizal Ini begini Satu minggu sebelum Isu pengunduran hari ini Ini kan Pak Mahfud Menggelar satu konferensi Tentang aktivitas Atau kinerja TPPU Yang terkait dengan Kasus 349 triliun Disana kalimat-kalimat Yang terlontar oleh Pak Mahfud itu Menegaskan bahwa Pelaporan terhadap Transparansi publik Jadi Satgas TPPU Yang dibentuk di Menkopol Vukam Menggelar konferensi Secara formal Dan ada Menggarisbawahi Ini bentuk pelaporan Bukan kepada presiden Tetapi pelaporan kepada publik Sejak itu saya menduga Upaya Atau manuver pengunduran Pak Mahfud ini Terkait dengan Beberapa data Yang dipegang Secara Secara khusus Mungkin juga Karena aktivitas PPATK Dalam membongkar Sejumlah kasus Itu kan Sehingga Pengertian momentum Dan saya akan mundur Untuk bebas Berbicara data Itu mungkin dimaksudkan Memilih sesuatu Waktu yang tepat Berkalkulasi Nah Tersirat di sana Ada keinginan Pak Mahfud Tidak ingin mundur sendiri Tapi dia akan Membuka sesuatu Menyiapkan waktu Momentnya Sehingga Menggerakkan kawan-kawan Di kabinet Mungkin yang sama Sevisi Dengan PDIP Dengan Ganjar Kemudian Mereka Dalam tanda petik Melakukan upaya Politik pembangkangan Karena Mungkin merasa Presiden Jokowi Terlalu mesra Dengan Prabowo Terlalu jauh Dalam politik Nah ini semua Spekulasi Menjadi liar Tapi kalau satu Orang berjabat mundur Dari jabatannya Karena untuk Menegakkan moralitas Etika Sesuai prosedur Itu biasa saja Hanya ini kan terjadi Di Estalasi Apa Estalasi politik Dimana Tensi Hari ini Sangat mendidih Sangat mendidih Sangat panas Sehingga Di belakang Setiap Ucapan Tindakan Pak Mahfud Itu tentu Tim Pemenangan Ganjar Itu Mengkalkulasi Secara serius Dan sungguh-sungguh Baik Bang Faisal Sekjen PDIP Haslo Kristianto Juga sempat mengatakan Bahwa niat mundur Mahfud ini Ditahan Megawati Alasan Ketum PDIP itu Adalah agar Tidak terjadi Kegoncangan politik Nah secara politik Jika Mahfud mundur Siapa nih Bang Yang untung Apakah Mahfud Menjadi pahlawan Atau justru Sebaliknya Jokowi Yang mendapat simpati Seakan Dizolimi Oleh mentrinya Dan PDIP Makin ditinggal Fans Jokowi Seperti apa nih Bang Seperti apa nih Bang Ini menginisiasi Satu upaya Agar tidak Ada ruang Gerakan pengunduran Para menteri Dari PDIP Dan Negeri Khusus Pak Mahfud Itu tidak menimbulkan Benturan antara PDIP dan Jokowi Sementara Data PDIP Bobot Bobot dan kualitas Kekuasaan Kekuasaan Ada penggunaan Anggaran Dengan Menteri Pertahanan Untuk bertindak Untuk bertindak Sehingga sulit Dibedakan Dia sebagai Cawa Pres Atau Menhan Jadi Untuk ruang itu Kalau Pak Mahfud Misal mundur Diikuti oleh Pak Prabowo Agak susah Untuk Untuk di Anggar susah Terjadi Tetapi Saya menduga Pak Mahfud ini Karena Ada Informasi Yang sangat Berkembang Luas Maaf Terbatas Di kalangan Para aktivis Yang memonitoring Secara Lebih jauh Bahwa ada Pergerakan Di internal kabinet Pak Mahfud itu Lagi menggalang Hampir 12 Orang lebih Yang masih Memiliki kesamaan Pandangan Untuk Tiga Pak Mahfud Mundur Mereka ingin Sama-sama Sehingga Ada goncangan Nah kalau itu Sampai terjadi Berarti Bisa saja Chaos itu Bisa Pemilu tunda Bisa terjadi Pemakzulan Dan lain-lain Tetapi Kalau kita Melihat reaksi Publik Terhadap Isu pengunduran Pak Mahfud Dan sejumlah Menteri Ini memang Sesuatu yang Sangat sensitif Karena Baru Pertama kali Di Pemilu Presidensi Di Pemilu Era reformasi Goncangan Itu terjadi Di sentrum Kekuasaan Dimana Hampir Para menteri itu Diduga ya Hampir terlihat jelas Diduga Bahkan mungkin terlihat jelas Oleh sebagian kalangan Terlibat dalam Politik Kepentingan mereka Masing-masing Nah kita Kita akan tunggu Seberapa besar Pengaruh Di internal dulu Kalau Pak Mahfud mundur itu Apakah juga Diikuti oleh Para menteri Atau Hanya Dia sendiri saja Kalau Kalau dia sendiri Menurut saya Gagal Pak Mahfud Meyakinkan publik Karena namanya Political will Dan membangun Moralitas Atas prinsip-prinsip Penolakan Terhadap Politik Cawi-cawi Sebagai dasar Untuk dia mundur Maka pertama Yang diharus yakinkan Itu adalah Para menteri Di kabinet Minimal sebagian Menteri itu Bisa dilobi Untuk mundur Secara berjamaah Sebagai bentuk Protes moral Karena terlalu jauh Cawi-cawi Politik kekuasaan Jokowi ini Kalau andai Jokowi Berada pada Posisi netral Tidak terlalu Mengental Dan berpihak Kepada menahan Saya kira Posisi Pak Mahfud Itu tidak akan gelah Untuk memilih Jalan keluar Dari kabinet Hanya saja kan Pak Jokowi Dan Menkopol Hukam ini Sudah seperti Dua matahari Yang saling Mempengaruhi Seberapa terang Mempengaruhi Faktor internal Dan seberapa kuat Menyinari Perasaan di ruang publik Mereka sama-sama Mencoba untuk Mendulam Simpati Hanya saja Saya menggaris bawah ini Karena pesan ini Juga pernah Saya sampaikan Lewat Pertemuan dengan Pak Mahfud Harus ada keberanian Untuk bersikap Dengan Kalau Anda Presiden Memecat Atau mundur Anda dari Menkopol hukam Anda jangan keluar Dengan tangan kosong Karena jutaan rakyat Menunggu Anda Untuk Berbagi informasi Tentang apa saja Sebenarnya Yang terjadi Dalam Persoalan-persoalan Misteri Kekuasaan Jokowi Itu yang dinantikan Publik Dengan demikian Anda akan menjadi Pak Mahfud Menjadi hero Oke Bang Kita geser sedikit Ke debat panas Gibran Mahfud MD Yang bisa jadi Tidak ada yang menyangka Gibran akan Beracting Gimik Mencari-cari sesuatu Di depan Mahfud MD Sebagian publik Menilai Gimik Gibran Seakan sebuah tamparan Sangat keras Kepada Mahfud MD Saat debat Bisa jadi juga Publik menghubung-hubungkan Gimik Gibran ini Dengan aksi Anda nih Bang Setelah Anda Dan petisi 100 Menemui Menkopol hukam Langsung Mahfud MD Melakukan konvers Dan bicara Tata cara Pemakzulan Presiden Mungkin saja Jokowi marah Menteri utamanya Justru bicara Pemakzulan dirinya Kira-kira ini cocok logi Atau seperti apa nih Bang Faisal Kalau begini Semua peristiwa Yang terjadi Dalam baikannya Dengan dinamika Atau isu penunduran Pak Mahfud itu Bisa saling terhubung saja Tapi kalau Alasan Presiden Tersinggung Karena persoalan Saling Saling Ejek Saling Situasi Panas Hubungan Panas Antara Gibran Dengan Mahfud Dan lebih lanjut Dipicu oleh Persoalan Pemakzulan Maka Menurut saya Agak susah Untuk dihubungkan Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Walaupun Memang terlihat Isu Pemakzulan Itu Memang Harus diakui Terjadi Apa namanya Gema isunya Berasal dari Menkupulukam Sehingga Presiden Dan kelompoknya Mungkin menduga Mahfud sebagai aktor Yang menunggangi Isu tersebut Untuk mengirim pesan Karena sebagai Pembantu Presiden Kan tidak boleh Ketika ada Isu Pemakzulan Muncul Mestinya kan Dia langsung Mengambil sikap Berada di posisi Pemerintah Dan menolak Tapi kan terlihat Panas Menggoreng Nah Kalau ada Pihak yang Menghubungkan Isu Pemakzulan Membuat Presiden Tersinggung Dan kemudian Mungkin-mungkin Presiden Lewat seseorang Atau langsung Kepada Panas Ya Kalau Anda Sudah Tidak setia Tidak loyal Sudah gerah Tidak setuju Dengan cara saya Anda keluar saja Sehingga mungkin hal itu Pan Mahfud Meninjamkan suara Dari Ganjar Kemudian Bulat itu Ditangkap oleh Pan Mahfud Persemalam itu Menegaskan Siap mundur Dan pasti Nah soal Apa namanya Perdebat Cawapres Yang menimbulkan Hulu hara Dalam berbagai Perbincangan Di media sosial Dimana Sikap Gibran Yang dianggap Tanda petik ya Agak kurang ajar Kalau menggunakan Bahasa Netizen itu Itu juga Mungkin Salah satu faktor juga Membuat Pan Mahfud Kecewa Karena sejauh ini kan Sikap Pan Mahfud Kepada Gibran Dalam berbagai Debat Cawapres itu Sangat santun Baik Hanya terakhir Di ujung Debat Cawapres Terakhir itu Tampaknya Ada sikap Kurang ajar Politik Yang mungkin Sudah membuat Pan Mahfud Dongkol Dan cara Yang dilakukan Oleh Gibran Bisa saja Itu bagian dari Arahan Presiden Jokowi Sehingga Kerisan diantara mereka Jokowi juga Mungkin berharap Agar lebih cepat Lebih bagus Pak Mahfud mundur Dari jabatan Menko Polhuka Nah Itu juga ada Kaitan hari ini Hanya beberapa jam Atau sehari Sesudah Pan Mahfud Menyatakan Akan mundur Reaksi Dan suara Agak tinggi Dari Pak Jokowi Melalui Konprinsipers Seolah-olah Pak Jokowi Juga mungkin Sudah memegang Kartu AS Dari Kelompok PDIP Sehingga Kalau Mungkin ya Ini kalau Saling Saling menyandar Mungkin juga Kalau Anda Mundur Anda Beberkan masalah-masalah Yang berkaitan Atau mengancam Kekuasaan saya Saya juga pegang Partai Anda Yang juga Bermasalah Nah Samping ujungnya Seperti apa Kita Sebagai rakyat Menikmati saja Karena biasanya Kan mereka Mengadu domba rakyat Sekarang ini Secara natural Elit di lingkaran Kekuasaan itu Saling berantam Dan rakyat Menikmati Ini satu Gambaran Drama-drama Politik Teater-teater Politik Yang tidak Mendewasakan Proses demokrasi Mestinya Sejak awal Ada konsensus Politik Atau moral Dari Presiden Dan para Pembantunya Secara etika Mereka bersepakat Walaupun undang-undang Tidak membatasi Tapi secara etika Mereka bersepakat Kalau Mau maju calon presiden Atau wakil presiden Atau anak yang terlibat Dalam calon wakil presiden Maka semua mundur Dari jabatan Demi kelangsungan Demi kelangsungan negara Yang tidak berjalan Disandra oleh praktek Politik Kalau sejak awal Lebih jauh itu dibuat Itu akan Mencerminkan Orang-orang yang berada Di pusat kekuasaan itu Memiliki moral yang tinggi Etika yang tinggi Semangat mereka Demi keutuhan nasional Stabilitas pembangunan Agar wanda pemerintahan Tidak disandra Yang kesannya ini pribadi Apalagi yang Tadi saya garis bawahi Kalau sampai Pemakut mundur Hanya karena persoalan Yang Tidak signifikan Apalagi tidak membuka Hal-hal yang penting Kepada publik Orang akan menganggap Ini sama dengan Satu ekor ayam Yang terbang keluar Dari sarang saja Tidak ada Dampaknya bagi publik Karena hari ini Kan pilihannya ekstrim Rakyat melihat Semua yang berkomplotan Dilingkar kekuasaan Ini masalah Gagal secara perilaku Mundur secara etika Rusak secara pemikiran Banggur secara moralitas Nah kemudian Kalau diantara mereka Ingin menunjukkan Satu diantara mereka Yang terbaik Ya tunjukkan Keberpihakan rasa Keadilan kepada rakyat Dan saya berharap Pak Mahfud Harus mengambil jalan Tanpa kalkulasi politik Yang terlalu jauh Menangkan itu Sikap moral Tanpa tendensi Untuk kepentingan Mengkapitalisasi Untuk kebutuhan Yang pragmatis Jadi mundur secara moral Membeberkan secara terbuka Apa-apa saja Misteri dari Gelapnya kekuasaan Jokowi Itu yang ditunggu Sehingga Para pemangku Kebijakan Atau otoritas Dalam trias politika Itu bisa Menemukan Keputusan-keputusan Strategi untuk Apakah situasi Pemerintah yang sudah Berjalan amburadul ini Dibiarkan Atau masuk ke dalam Kebenangan konstitusi Untuk mengambil Tindakan-tindakan Misal Diperlukan Lahirnya Pemerintahan transisi Sehingga Kegaduhan antara Presiden dan Para pembantu ini Tidak berlarut-larut Menyalah Hidupan rakyat Oke Bang Faisal Di mata pendukungnya Gimik Gibran Juga kepada Mahfud ini Dianggap Khas anak muda Gaul Kekinian Apa adanya Setelah debat juga Gibran cium tangan Kepada Mahfud MD Dan Gus Imin Nah Bang Faisal Anda sendiri Menilai Gimik Gibran Kepada Mahfud ini Seperti apa ya Bang? Kalau saya meminjam Anak-anak muda yang cerdas Itu menyimpulkan Bahwa Perilaku Gibran Itu tidak mencerminkan Sebaik-sebaik Intelektual Dan kesantunan Palsu itu Hanya topeng saja Gaya ngeyel Politik Gibran Itu hanya Kopipaste Dari perilaku Politik Pinocchio Jilid 2 Penuh dengan Kebohongan Tidak bisa dirujuk Tidak ada faktor nilai Yang berbobos Dan berkualitas Di sana Ini satu sosok Yang dipaksa Dikarbit Dikarbit Secara Cepat Dengan merubuhkan Mahkamah Konstitusi Korbannya Itu adalah Penghinaan Maka dalam prosesnya Dia menuju Satu praktik Perbadutan Politik di usia yang sangat muda Selalunya memberi gambaran Nanti kalau dia di usia Pak Jokowi Dia akan jauh lebih Jadi badut Jadi pembohong Jadi setelah-setelah gimmick itu Hanya mendistorsi Ini Kalau saya pribadi Yang setegas mengatakan Kalau Gibran ini Sejak awal kita Merujuk kepada Perasaan Nurani Publik Itu sangat kecewa Bagaimana dia bisa disebut Berkualitas Dan ada di panggung Jawa Pres Uang jalan yang dia tempuh Adalah proses Gorong-gorong politik Selokan politik Bakul sampah politik Jadi dia hanya tampil Untuk mendramakan Atau membunyikan Hafalan Dengan latihan-latihan Yang dalam kurun Waktu sangat panjang Oleh sebab itu Untuk menutupi Seluruh sikap Badut Tidak memiliki potensi Pada Gibran itu Maka Jokowi Hari-hari ini kan Sibuk Memobilisasi Seluruh potensi Di dalam kekuasaan negara Maupun di luar Kekuasaan negara Untuk Terus menerus Memagari Kritik publik Terhadap Gibran Yang sudah semakin puncak Dimana rakyat berkesimpulat Ini badut tidak layak Maka untuk Menutupi Sisi gelap Sisi tidak bagus itu Jokowi memobilisasi Seluruh sumber daya Yang tersedia Dalam rangka Memberi topeng-topeng Yang begitu banyak Dengan istilah-istilah Jadi Sudahlah Kita dibajak Oleh satu praktek kekuasaan Atau dinasti politik Dengan berbagai teater Sandiwara Yang hari-hari ini Secara nurani Kita bisa lihat Sose Gibran Dia masih lebih cocok Di level lokal Bahkan di level lokal Saja gagal Tidak mampu Dan Bakat kebohongan itu Sepertinya DNA Yang satu Maaf Saya minta maaf sekali DNA yang saling terhukum Dengan Pak Jokowi Kalau Anak-anak muda Dengan topeng-topeng Perbandutan politik Bermental Pembohong Nggak layak Diperbincangkan Dalam berbagai forum Saya mengatakan Kembalikan dia Kebakun sampah demokrasi Masih banyak juta Anak muda yang berkualitas Kredibel Hanya saja Politik kita Dalam berbagai aturan Dan mekanismenya Culas Sehingga potensi mereka Tidak masih di orbit Demokrasi nasional Oke Bang Faisal kembali Depastiakan Depastiakan Muncul juga 15 menteri 15 menteri Disebut-sebut juga Jika menteri-menteri Yang mundur masal Apa dampaknya Bagi Jokowi Sudah otomatis Pemerintahan Anjlo Roda pemerintahan Tidak jalan Oleh sebab itu Saya mengatakan Pak Mahfud Di awal tadi kan Bahwa Kalau benar Ada upaya Untuk mengkonsolidasikan Kesadaran bersama Dari para Sebagian kabinet Ya Mungkin 10 atau 15 Yang mungkin Yang hari-hari ini Banyak diperbincangkan Akan mundur Berjamaah Maka Pak Mahfud Tidak perlu Membutuhkan Waktu terlalu Dalam sehari dua Ini harus Umumkan saja Mundur Diikuti oleh Menteri-menteri Dari PDP Dan Relasi-relasi PDP Yang kita sudah lihat Hadir di acara Pidatunya Ibu Megawati Ada sinyal di sana Bahwa 15 orang Yang dimaksud itu Ada Mereka di sana Nah bagaimana Menghadapi Goncangan Politik ini Dengan sikap Tegas Pak Mahfud itu Tentu akan Memberi ruang Bagi partai politik Untuk melakukan Konsolidasi Karena tidak boleh Membiarkan Goncangan Pemerintahan Akibat orang Para menteri Itu mundur Kemudian Negara Dalam situasi Tersandar Maka Suka atau Tidak suka Pilihan Konstitusi Untuk memaksudkan Jokowi Tidak bisa Dihindari Itu satu Jalan solusi Apabila terjadi Ya para menteri Mundur Secara Berjanaan Itu pasti Goncangan Terjadi Pemerintahan Transisi Oke Bang Faisal Hingga Pekan ini Presiden masih Yakin Tapi Kalau kembali Stagmen Bahwa Megawati Mundur Agar Tidak terjadi Gocangan Politik Seberapa Besar Gocangan Gocangan Politik Indonesia Jika Maffud Dikuti Menteri Yang Ada data-data Yang sangat penting Tentu itu Akan ada Goncangan Itu tidak Usah lagi Kita Analisa Karena Pasti Bursa Efek Akan Terganggu Moniter Terganggu Ekonomi Terganggu Stabilitas Politik Ditinggal Situasi Publik Juga Encemas Terhadap Pemilu Curang Kemarahan Terhadap Politik Jokowi Itu akan Saling Melengkapi Saling Bersenyawa Menimbulkan Satu Gejolak Nasional Chaos Kalau Memang Ada Tujuan Untuk Mundur Secara Sama-sama Sepuluh Mentri Itu berarti Sudah Bahasanya Bisa Ditegaskan Itu Semacam Pembangkangan Terhadap Perkuasaan Jokowi Itu tidak Wajar Pasti Chaos Dampaknya Pemerintah Bisa Ditunda Dampaknya Pergeseran Konsiderasi Politik Terjadi Di Parlimen Partai-partai Politik Kemudian Mengalami Konfigurasi Baru Dalam Rangka Mencari Jalan-jalan Konstitusi Untuk Menciptakan Pemerintah Transisi Yang Masih Dipercaya Publik Misal Pak Maruf Amin Bisa Situasi Bergeser Apalagi Perhari Ini kan Presiden Jokowi Juga Secara Terbuka Mengatakan Dia akan Mendukung Pasangan Calon Ini Makin Keras Benturannya Ini akan Makin Keras Oke Mbak Faisal Mungkin Sebagian Publik Berharap Jokowi Akan Seperti Soeharto Ketika Kabinet Tidak Laki Mendukungnya Soeharto Pun Lengser Dengan Sukarela Tidak Menggalang Dukungan Masa Meski Jika Soeharto Mau Soeharto Bisa Cawai-cawai Mempertahankan Kekuasaan Orde Baru Nah Di mata Anda Bang Faisal Jika Kabinet Dikebosi Apakah Jokowi Akan Mundur Atau Justru Senang Menyatakan Negara Darurat Atau Untuk Memperpanjang Kekuasaannya Seperti Apa Bang Faisal Saya Pikir Ini Satu Pertanyaan Yang Cerdas Yang Hampir Tidak Diutarakan Oleh Berbagai Pihak Karena Memang Pada Rumusan Kajian Yang Strategi Terhadap Pemetaan Situasi Hari Ini Selalu Muncul Hal Yang Paling Mendasar Jika Dinamika Kekacauan Ini Dikelola Sebagai Tujuan Memperpanjang Kekuasaan Jokowi Maka Muncul Dua Ancaman Ancaman Pertama Pemanfaatan Situasi Ini Memang Sengaja Diciptakan Jokowi Untuk Menggagalkan Demilu Dan Kemudian Dekritkan Dimana Situasi Dipakai Untuk Dimanfaatkan Untuk Memperpanjang Masa Kekuasaan Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Karena Sejak Setahun Lalu Teriakan Menyangkut Perpanjangan Kekuasaan Tiga Periode Terus Terkonsolidasi Di Partai-partai Yang Berada Di Lingkaran Kekuasaan Para Pendukun Jokowi Dan Pembentukan Opini Yang Sangat Masih Nah Dalam Konteks Itu Yang Membuat PDIP Itu Hati-hati Karena Kalau Sampai Jokowi Bermain Politik Gila Seperti Itu Maka Kita Akan Memasuki Satu Fenomena Traumatik Sejarah Yang Pernah Terjadi Pada Anam Lima Dimana Kalau Sudah Otomatis Transisi Diciptakan Oleh Kekuasaan Jokowi Maka Alat-alat Kekuasaan Seperti Tentara Itu Akan Masuk Kedalam Ruan Demokrasi Karena Tidak Mungkin Dikrit Itu Bisa Ditegakkan Kalau Tanpa Dukungan Militer Dan Poli Nah Itu Satu Faktor Faktor Kedua Juga Kemungkinan Juga PDIP Bermain Tarik Ulur Tidak Terlalu Cepat Menarik Kabinet Sehingga Tidak Membuka Luang Kepada Jokowi Juga Untuk Mempercepat Kekacauan Disini Orang Berbicara Analisa Sangat Serius Nah Faktor Ketiga Sampai Hari Ini Kalau Bicara Goncagan Pemerintahan Di Satu Negara Berkembang Selain Aspek Aspek Internal Di Wilayah Nasional Faktor Regional Geopolitik Itu Juga Menjadi Pertimbangan Nah Tidak Ada Dukungan Dari Faktor Geopolitik Karena Hampir Media Asing Baik Di Eropa Di Amerika Hampir Seragam Menstigmakan Jokowi Muncul Sebagai Politik Dinasti Dan Tidak Memberi Ruang Untuk Dilakukan Kekacauan Yang Berakibat Seperti Di Beberapa Negara Kudeta Kalau Kita Baca Reuters BBC CNN Dan Beberapa Media Internasional Yang Representasi Cecaman Mereka Itu Menegaskan Bahwa Mereka Akan Mengawal Ketat Demokrasi Juntas Berjalan Karena Kalau Terjadi Goncangan Dan Peralihan Itu Masuk Kepada Kebuntuan Konstitusi Kekacauan Demokrasi Maka Dampaknya Besar Secara Global Dia Akan Berdampak Ekonomi Berdampak Stabilitas Regional Dengan Negara Tetangga Juga Cemas Nah Pilihan 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 Menarik Sehingga Ketiga PDIP Terlihat PDIP Yang sangat Matan Juga Hati-hati Dalam Mencoba Menkritik Jokowi Tidak terlampau Terlalu ekstrim Dan jauh Karena Mereka Tidak ingin Memberi ruang Karena Sejak awal Jokowi Dan kelompoknya Itu Ingin Memanfaatkan Dua Cara Kalau Peluang Kemenangan Prabowo Dan Gibran Tidak sesuai Dengan Keinginannya Maka Mereka Akan Menggunakan Semua Instrumen Untuk Menciptakan Chaos Kemudian Mereka Memperpanjang Kekuasaan Karena Mereka Juga Tidak Mau Kekuasaan Ini Berpindah Ke Anis Ganjar Dimana Visi Misi Dari Dua Kandidat Ini Sudah Terang Dan Jelas Akan Menegahkan Prinsip-prinsip Penegahkan Jokowi Apalagi Salah satu Menteri Kan Secara Terbuka Jokowi Meminjam Suaranya Untuk Mengumumkan Kepada Publik Bahwa Apabila Pupul Gibran Itu Kalah Semua Ini Mas Menjara Iya Kan Jadi Kehati-hatian Ini Menarik Tinggal Bagaimana Kartu-kartu Truf Yang Dipegang Oleh Pak Mahfud Dinantikan Oleh Publik Bagaimana Cara Dia Membukati Tanpa Ada Kerencangan Mundur Konferensi Pers Jangan Sampai Mundur Curhat Saja Hanya Gosip Saja Reputasinya Akan Jatuh Karena Sekarang Ini Publik Lagi Sensitif Menunggu Setiap Ucapan Pak Mahfud Menarik Untuk Disimak Tapi Tiba-tiba Pak Mahfud Keluar Dari Kantemen Kepul Hukam Sambil Ketawa-ketawa Seolah Hanya Basah-basi Maka Dia Akan Anjok Berdampak Pada Elektabilitas Ganjar Bahwa ini Ayam Sayur Bagaimana Mau buat Gerakan-gerakan Yang Menegakkan Prinsip-prinsip Keadilan Menghadapi Rejim Jokowi Yang sudah Ambur Adil Ini Saya tidak Punya Sikap Kira-kira Seperti itu Oke Bang Faisal Tadi Ada Statement Menarik Dari Pak Jokowi Bahwa Presiden Boleh Bermihak Presiden Boleh Berkampanye Seperti itu Tadi Statement Dari Pak Jokowi Bang Faisal Melihat Ini Seperti Apa Cawai-cawai Babak Baru Seperti Apa Bang Faisal Iya Semua Tindakan Kecurangan Dalam Bernegara Bernegara Praktik Kekuasaan Yang curang Dalam Bernegara Sudah Dilakukan Oleh Anaknya Masuk Kelanggan Demokrasi Dengan Segala Bentuk Perbincangan Publik Yang bisa Dilihat Secara utuh Mulai Dari Mobilisasi Para Perangkat Desa Menciptakan Kebijakan Kebijakan Paket BRT Yang Arahnya Semua Itu adalah Konsilidasi Politik Dengan Menggunakan Instrumen Dan Kekuasaan Jokowi Kalau Hari Ini Hanya Dibahasakan Bahwa Dia akan Memihak Dia akan Mendukung Salah Satu Pasangan Calon Itu Hanya Melengkapi Peristiwa Faktual Yang Sudah Terjadi Jadi Dia hanya Tersilat Disana Ingin Memberi Pesan Kalau Saya Mau Terlibat Dukung Anda Saya Menang Dukung Prabowo Kalian Rakyat Mau Apa Ini Tersilat Disana Sikap Arogansi Memang Benar Tidak Ada Undang Yang Membatasi Hak Presiden Untuk Berkampanye Tapi Kan Ada Mekanisme Misal Cuti Ya Kan Sehingga Dia Melepas Seluruh Fasilitas Dan Jabatan Tapi Saya Kira Jokowi Ini Sudah Memang Semua Ditabrak Dan Kalau Kita Merujuk Pada Ucapannya Sudah Tidak Jadi Penting Karena Perlakunya Lebih Jauh Sudah Secara Faktual Terbukti Dengan Berbagai Aneka Kekacauan Politik Yang Ditimbulkan Yang Sasarannya Cuma Satu Demi Anaknya Lolos Berhasil Jadi Talon Wakil Presiden Jadi Apa Yang Dibunyikan Oleh Jokowi Diucapan Di Jokowi Dengan Background Ada Pesawat Tempur Disitu Ada Prabowo Disitu Ada Kausa Disitu Ada Panglimat Ini Itu Hanya Memberikan Persona Untuk Melengkapi Bahwa Rangkaian Intervensi Kekuasaan Untuk Mendukung Prabowo Itu Sudah Terjadi Sangat Masih Terstruktur Dan Pada Hari Ini Saya Umumkan Kalau Saya Melakukan Seperti Itu Keberpihakan Rakyat Mau Apa Ini Dia Menantang Saja Tidak Etik Seperti Ini Jadi Sangat Merobek Hati Sangat Membuat Terluka Perasaan Publik Seolah-olah Dinasti Politik Ini Hadir Dalam Satu Fenomena Yang Baru Pertama Terjadi Di Republik Ini Seorang Ayah Demi Kepentingan Anaknya Demi Kepentingan Boca Istana Semua Dihancurkan Etika Moral Aturan Bahkan Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Yang Berdampak Merugikan Secara Ekonomi Kebocoran Kebocoran Anggaran Ratusan Triliun Lima Ratus Triliun Seribu Triliun Dalam Kasus Covid Yang Dipertanyakan Belum Lagi Masalah Tambang Semua Ini Hanya Demi Anaknya Sehingga Negara Tidak Fokus Untuk Mencegah Terjadi Laju Kerusakan Hutan Laju Tambang Ilegal Laju Korupsi Hari Hari Ini Rakyat Hanya Dipertentunkan Oleh Setiap Kata-kata Perilaku Jokowi Dan Keluarganya Sangat Menyiksa Batin Menghancurkan Nulari Rakyat Kita Bermohon Partai-partai Politik Yang memiliki Alat Dalam Jalur Konstitusi Di DPR Tampil Membela Rakyat Negara Tidak Boleh Disandra Tidak Boleh Dibiarkan Seperti Ini Ini Sudah Dalam Konteks Kerajaan Dimana Pak Jokowi Menunjukkan Watak Dalam Sejarah Yang Banyak Dibaca Oleh Seluruh Umat Manusia Jika Seorang Penguasa Bertindak Sebagai Raja Dan Mau Anaknya Melanjutkan Kekuasaan Maka Semuanya Yang Menghalangi Dia 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 Rubuhkan Caranya Sejentikan Kalau Enggak Dampaknya Nanti Saya Khawatir Akan Daerah Di Luar Pulau Jawa Kita Akan Bahwa Kekuatan Masyarakat Civil Society Yang Ada Di Pulau Jawa Sudah Membiarkan Kekuasaan Bertindak Semena Yang Ujungnya Nanti Ketika Kekuasaan Itu Dilanjutkan Dengan Cara Jahat Maka Rakyat Di Pulau Jawa Akan Kehilangan Sumber Kekain Alam Mereka Kebudayaan Mereka 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 Akan Hidup Dalam Pendidikan Dalam Waktu Yang Sangat Panjang Jadi Kamu Kawan-kawan DPR Para Pemimpin Partai Bertemu Dalam Satu Forum Bangun Political Wheel Ini Tidak Boleh Dibiarkan Krisis Ini Dapat Mengancam Disintegrasi Jangan Dianggap Sepere Kira-kira Menurut saya Seperti itu Harapan Saya Oke Bang Faisal Sebagai closing statement Bang Faisal Karena Menurut Anda Kecurangan Pemilu Sudah Terbendung Apa yang Ingin Anda Katakan Kepada Para Pembantu Jokowi Di kabinet Menasehati Jokowi Terus Kawal Jokowi Agar Tidak Makin Cawe-cawe Atau Sebaliknya Mundur Besar-besaran Sekarang Juga Bang Faisal Saya Begini Saya Tidak Mau Masuk terlalu Jauh Terhadap Kepentingan Politik Pemakut Maupun Partai-partai Yang Terus-menerus Memomba Gerakan Pengunduran Parametri itu Saya berharap Kalau itu Tindakan yang Tepat Untuk Mencegah Laju Kekuasaan Yang dianggap Bermasalah Maka Kita Serahkan Saja Kepada Nurani Mereka Tetapi Di ujung Ini Saya Harus Tegas Mengatakan Bahwa Kita Menuju Pada Demokrasi Yang Sangat Spekulatif Dimana Ruang Ketidakpastihan Dalam Penegakan Hukum Pengawasan Pemilu Artinya Apa Ini Akibat Dari Praktik Kekuasaan Yang curang Dalam Ruang Negara Dan Sekarang Berpindah Di satu Kanap Yaitu Pemilihan Presiden Atau Pemilu Jadi Kalau Kekuasaan Curang Praktik Bernegara Curang Maka Sudah Otomatis Produk Pemilu Itu Adalah Satu Kesempurnaan Dari Sebuah Kecurangan Dia Tidak Akan Berdiri Secara Independen Bermertabat Dan Mendiri Dan Hari-hari Ini Semakin Orang Melihat Demokrasi Yang Mestinya Menjadi Perekat Menjadi Ruang Kasih Sayang Ruang Edukasi Ruang Kebersamaan Anak Bangsa Untuk Memperkuat Kebenekaan Perlukan Peningkatan Kualitas Politik Dalam Rangka Memperjuangkan Arah Menuju Perhadapan Hari Ini Dibajak Oleh Dinasti Politik Dengan Memanfaatkan Seluruh Instrumen Seluruh Jaringan Seluruh Fasilitas Secara Teranjang Maka Desakan Pemakzulan Yang kemarin Misal Muncul Dari Beberapa Elemen Civil Society Jangan Dianggap Ancaman Tapi Kita Juga Berharap Harus Bertindak Realistis Tidak Ada Solusi Lain Jika Negara Sudah Hancur Hancuran Menuju Kepada Proses Demokrasi Yang Bisa Berpotensi Tambah Ledakannya Hancur Maka Antisipasi Harus Dibuat Partai Politik Setidaknya Mereka Berseraturah Untuk Menyamakan Persepsi Karena Tidak Ada Solusi Lain Dalam Penggunaan Hak Konstitusi Untuk Menjaga Ini Selain Pemakzulan Atau Pendekatan Yang Moral Pak Jokowi Kan Bisa Diundang Seluruh Partai Ada Dua Partai Inisiasi Mengumpulkan Seluruh Pemimpin Partai Mengundang Pak Jokowi Terus Memberi Nasihat Masukan Yang Elegal Pak Jokowi Kalau Sungguh-sungguh Mau Memenangkan Di Brandan Prabowo Bapak Cuti Aja Dari Sekarang Lepas Seluruh Pas Pampres Seluruh Fasilitas Seluruh Instrumen Kekuasa Supaya Anda Bebas Untuk Berkampanye Sesuai Dengan Hak Undang Undang Yang Dijamin Kepada Anda Sehingga Tidak Saling Menyandrah Sehingga Rakyat Tidak Digiring Kepada Satu Perlaku Ugal-ugalan Kekuasaan Yang Sama Sekali Ini Kita Rakyat Ini Bayar Pajak Mereka Ugal-ugalan Kekuasaan Sikap Politik Yang Kurang Ajar Tidak Beradab Jauh-jauh Dilumpur Gorong-gorong Politik Yang Gelap Dan Hina Ini Tidak Sejalan Dengan Nilai-nilai Karakteristik Bangsa Indonesia Yang Terkenal Musawara Mufakat Kita Sekeras Apapun Beda Tapi Jangan Pernah Kepentingan Pribadi Apalagi Dinas Mengalahkan Seluruh Rakyat Dan Aset-aset Negara Ini Harus Dihentikan Jadi Political Will Itu Juga Bisa Datang Dari Tingkat Level Kedewasan Para Toko-toko Partai Politik Buang dulu Ini Kepentingan Pribadi Karena Kalau Membiarkan Isu Desakan Mundur Pak Mahfud Dan para Menteri Itu Secara Terus Menerus Itu Akan Terjadi Dampaknya Udah Bisa Diprediksi Itu Ledakan Akan Ada Goncangan Besar Berarti Kita Menghindaki Pemilu Dilaksanakan Secara Baik Berarti Di Alam Bawasadar Rakyat Sedang Digiring Untuk Menuju Kepada Satu Kondisi Kios Yang Hanya Diakibatkan Oleh Satu Dinasti Politik Dan Itu Hanya Lima Orang Itu Tentihannya Tidak Banyak Begitu Kira-kira Oke Terima kasih Bang Faisal Yang sudah Berdiskusi Di Newsmaker Kali ini Terima kasih Bang Atas Diskusinya Kali ini Bersama Newsmaker Demikian Newsmaker Pekan ini Kita akan Berjumpa Pekan depan Dengan Topik Dan Narasumber Menarik Terima kasih